Intro Halo Juragan, disini dengan Nikba Kali ini saya berkesempatan nyoba smartphone terbaru dari OPPO Namanya F3 Plus F3 Plus punya spesifikasi yang bisa dibilang menengah ke atas Layarnya berukuran 6 inci dengan resolusi Full HD dengan lakungan 2,5D dan perlindungan Gorilla Glass 5 OS-nya menggunakan Android Marshmallow 6.0 dengan user interface ColorOS 3.0 Prosesornya Snapdragon 654 GPU-nya Adreno 510 RAM 4GB, Storage 64GB dan ada slot microSD Tapi ini sistemnya hybrid, jadi agak milih mau pakai dual SIM atau single SIM plus microSD Ada kamera belakang 16MP dengan bukaan lensa F per 1.7 Ada Optical Image Stabilizer dan Dual Tune Flash Di bagian depan ada 2 kamera dengan resolusi 16MP plus 8MP dengan aperture F per 2.0 Yang punya fitur Wide Angle Selfie Baterainya berukuran 4000 mAh dengan fitur VOOC Flash Charge Yang diklaim mampu cas dari kondisi baterai 0% ke 100% dalam waktu 1 jam 40 menit aja Kesan pertama saya adalah Hape ini kerasa tipis Karena memang ketebalannya hanya 7,4 mm Bahan material bodinya adalah metal yang kerasa solid Tombol home di tengah bukan lagi fisik karena hanya bisa disentuh jadi gak bisa ditekan lagi Tombol ini juga berfungsi sebagai fingerprint scanner yang punya kecepatan membaca 0,2 detik aja Layar seluas 6 inci ini punya kecerahan dan warna yang mantap Layarnya bertipe IPS panelnya ya kan Fitur Wide Angle pada kamera depan ini punya sudut 120 derajat untuk kebutuhan selfie rame-rame Emang pas saya cobain juga ini emang lebar banget Jadi satu grup itu bisa kefoto semua kan Oppo F3 Plus juga punya 6 garis antena di bodinya Yang mempunyai fungsi untuk menangkap sinyal 4G dan wifi jauh lebih baik Jadi kita kalau misalkan lagi di ruangan yang agak kehalangan tembok gitu Susah sinyal itu bisa tetap kesedot sinyalnya karena antena ini Ada 2 pilihan warna yang bisa agak pilih untuk F3 Plus ini Ada gold dan black Saya suka banget sama blacknya karena ini berbahan doff dan keliatan doff banget Untuk performa sehari-hari saya gak bakal curiga Karena spek kayak gini pasti kebut Antutu benchmarknya aja sampe 90 ribuan Buat yang nanyain sensor, tenang Oppo F3 Plus ini udah ada sensor gyroscope hardware Yang mantap dipake buat main VR Jadi bukan software ya kan, ini hardware Dengan segala fitur yang ditawarin dan spesifikasinya yang tinggi Berapa harganya kan? Harga Oppo F3 Plus adalah 6,5 juta Secara keseluruhan saya suka banget sama fitur-fitur yang ditawarin Kamera depannya juga yang ada 2 itu, yang white nya itu saya suka banget Terus hasil kamera depan sama belakang itu bagus banget buat low light Terus saya suka sama kamera belakangnya punya OIS Plus Itu kerasa banget bedanya Jadi kita bener-bener stabil kalo dipake buat ngerekam Terus semuanya kerasa serba cepat Karena ColorOS 3.0 Ya jadi itu pendapat saya kan Gimana dengan pendapatan kan? Komen di bawah ya kan Sekini dulu hands on nya Semoga bisa bermanfaat Juragan Tekno cabut Thank you kan